Gila kayak ini kena pepu cerah, kayak langsung kena lampu tuh kayak menyenangkan, kayak moisturize Terus kayak feelingnya kayak gak terlalu lengket, terus ini kayak kusan, kering, kerontang Hidupku tidak enak disini, yang ini enak Hai guys, welcome back to my YouTube channel, ini aku Argenjila Jalsina Jadi, di video kali ini aku mau mereview produk-produk yang kayaknya sering banget kalian request ke aku It's kind of like one of the most wanted products yang kalian pengen aku review di YouTube Dan aku sejujurnya sih pernah mereview produk ini sebelumnya dari Instagram story aku doang Tapi kayaknya banyak banget dari kalian yang mungkin keseki pas aku Instagram story itu Jadi kayak tanya lagi, terus I realize kayak kayaknya bagusan kalau misalnya aku membuat review ini di YouTube aja Produk yang aku akan review hari ini adalah semua varian-varian produk dari Carlet Jadi di box ini ada 5 varian dari Carlet Ada 5 produk, kita buka ya Taraaa, seperti ini isinya Nah, jadi disini tuh ada body scrub-nya dia yang romansa Ini aku akan review satu-satu dan kupas tuntas lagi semuanya Lalu juga ada shower scrub dari dia Lalu juga ada body lotion-nya, oke? Yang pertama yang akan aku review terlebih dahulu adalah yang sangat viral dan sangat banget disukain oleh orang-orang Yaitu yang body lotion-nya Jadi body lotion ini akan aku kupas tuntas Pertama, kalau kalian beli produknya Ini ada kayak seal-nya tutupnya kayak di atas gini Yang menurut aku ini sangat-sangatlah penting Karena kadang-kadang kalau misalnya aku beli produk Terus abis gitu ini gak ada seal-nya kayak gini Pasti kebanyakan itu body lotion-nya tuh sampai ke tempat aku udah kemana-mana gitu Jadi seal seperti ini tuh sangatlah penting Dan actually setelah seal seperti ini Dia juga ada plastik wrap-nya lagi Dan juga ada bubble wrap-nya lagi So it's very-very safe Kalau misalnya kalian pada takut beli body lotion via Instagram Kan aku juga orderin via Instagram ya Pasti aman, jadi gak usah worry about the packaging Karena pasti aman banget Especially this is very-very important Dan aku memang sehari-hari menggunakan produknya Scarlet Jadi ini yang sedi barunya Ini adalah punya anakku yang di rumah yang udah aku sering banget pake Dan mohon maaf yang ini udah packaging-nya udah ancur-ancuran Karena udah sering dibawa kemana-mana Tapi dia tuh namanya Scarlet So people I think itu suka misunderstand Ini tuh dia gak pernah ngomong tuh Scarlet whitening Mungkin nama Instagram-nya dia tuh Scarlet underscore whitening Tapi dia tuh nama brand-nya adalah hanya Scarlet Oke, jadi dia gak pernah ngomong Scarlet whitening gitu Scarlet whitening tuh hanyalah nama handle account di Instagram dia Dan dia ini adalah Fragrance Brightening Body Lotion Jadi ini Brightening Body Lotion by Felicia Angelista Yang Fragrance Brightening Body Lotion ini Kalian bisa lihat kalau aku ngambil satu pump seperti ini Ini kan kulit aku kayak gini ya Terus habis itu aku langsung pake yang disebelah kanan aku Teksturnya masih sedikit putih Tapi tenang, ini gak akan bikin kamu langsung putih atau ada white cast-nya Itu gak ada Tuh, kan satunya lebih cerah Lihat deh ini lebih cerah langsung Yang ini kayak jauh kulit aku aja sedikit lebih kusam konsepnya Yang ini kalau misalnya kalian pernah tanya sama aku Apakah ini tuh aman? Well, aku sejujurnya sudah pernah melihat Satu persatu isi dari Scarlet ini Dan sejujurnya menurut aku sih so far aman-aman aja Jadi ingredients yang dia punya itu gak ada ingredients-ingredients yang sangatlah berbahaya So far yang aku tahu Yang aku tahu ya sepengetahuan aku oke Kenapa dia itu bisa mencerahkan secara langsung? Karena ada kandungan glutationnya Glutation itu bisa membantu untuk mencerahkan Dan juga ada kandungan vitamin E-nya Dan actually ada beads A2 milik kapsulnya ini loh Kayaknya yang bisa membantu juga untuk mencerahkan Nah karena itu dia itu memiliki banyak-banyak kandungan yang memang bisa membantu mencerahkan kulit Tapi dia gak pernah nge-claim dia itu mengutihkan Oke dia bisa mencerahkan aja Dan aku juga sudah ngelihat sampai ngelihat di websitenya Bepom Dan memang dia itu sudah terdaftar di Bepom under PT Muto Beringin Abadi Jadi ini kalau udah under Bepom ya pasti sudah terbukti bahwa produknya aman Nah kalau dia aku tuh pake yang varian yang lama Yang Fragrance Brightening Beauty Lotion yang promansa ini Selanjutnya ini yang seri kedua yang Charming Ini yang aku denger-dengar dari review wanginya tuh seperti wangi bakarat Oke dan memang pas aku coba Lihat deh ini kan warnanya ungu ini ya Emang wangi bakarat sih? Kayak berasannya kita selesai Mirip banget sama wangi-wangi gitu Jadi kalau memang kalian ini akan menjadi salah satu favorit aku sih yang Charming ini Karena pertama wanginya juga enak Dan memang dia ada efek brighteningnya lagi Jadi kalau gue dua kali pake tuh lihat deh Kan ini kan dua kali kan kayak lebih mencerahkan lagi gitu Kayak ini kena cerah Kayak langsung kena lampu tuh kayak menyenangkan Kayak moisturize Terus kayak feelingnya kayak gak terlalu lengket Terus ini kayak kusam Kering kerontan Hidupku tidak enak disini Yang ini enak Kalau misalnya kalian lihat juga Aku juga udah lihat juga Isi dari ini juga Mirip sih isinya secara kandungan Dengan yang Scarlet yang satu lagi Yang serian yang lama itu Mirip banget disini juga ada kandungan glutation Yang mungkin itu yang membantu bisa mencerahkan juga Dan juga ada peach A2 milik kapsul itu Yang bisa membantu untuk mencerahkan juga Nah dia itu rupanya juga mengandung Vitamin E to refresh and revitalize the skin Nah jadi kalau orang tanya sama aku Apakah worth it buat beli ini Terus aku kayak ya 75 ribu Terus baunya kayak Gue pake bakarat gitu Gue berasa kayak artis-artis Ternama Indonesia Kayak gue sih bakalan beli gitu Selanjutnya Dia itu ada 3 varian sabun dari Scarlet Kalau orang tanya sama aku Apakah sabunnya ini bagus atau enggak Well Menurut aku kalau orang pake sabun itu Semua itu apa ya Kayak selera Karena pasti orang tuh sukanya bermacam-macam Ada orang suka pake sabun itu yang Rasanya lebih creamy Ada yang rasanya lebih gelis Ada yang suka pake sabun batang mungkin masih Ada yang suka pake sabun yang super duper Moisturized Nah kalau dari aku Ini tuh sabunnya kayak gimana Ini pertama Teksturnya tuh seperti gel Tuh liat ya Kayak seperti gel Aku udah pake 2 minggu lebih Dan aku udah berpake Dan karena aku orangnya BM Aku langsung pake 3 gitu di shower Jadi hari ini mau pake warna apa ya Oh hari ini pake warna pink Oke gue pake warna pink Biasa pake warna apa kuning Jadi kayak lucunya Karena ini juga warna-warni Jadi seru banget menghiaskan warna di aku Dan pertama Teksturnya gel Seperti tadi aku bilang Lalu dia tuh ada kayak Beats-beatsnya gitu Kalau kalian bisa ngeliat Dan ini tuh yang Kayak rasa yang Mango Nah kalau kalian Ini ya Sedikit sabunnya dia Di aku Dia tuh kayak gini Kayak gel is gitu Terus kayak Beatsnya itu kayak Gak sampai menyakiti kulit Jadi Sangat aman Kalau kalian pake ini Setiap hari Pagi dan malam Jadi gak sampai yang mengeringkan banget Ini tuh oke banget Mas Yian Untuk dipake Setiap hari Pagi dan malam Menurut aku Dan kalau misalnya ini tuh Wanginya emang enak banget Dan tahan lama banget Ini tuh Mangga banget gitu Menyenangkan banget Dan disini juga ada yang Wanginya cucumber Sekalian aku coba ya Wanginya Ini kayak lebih seger Kalau mangga tuh Kayak lebih kayak Kayak fruity Kayak lucu emes gitu Kalau yang ini tuh kayak Lebih fresh aja gitu Ini buat kalian Kalau misalnya buat cowok-cowok Mungkin lebih suka yang cucumber Ketimbang yang mango By the way Selanjutnya Ini yang wangi yang Fomegranate Ini adalah wangi Favorit aku Pertama juga warnanya pink As you know Aku kan gila warna pink Ini juga wanginya Paling kewek sih Tuh enak banget Iya liat ya Kalau bisa Biasanya si orang itu Kalau mau pake Body production ini tuh Menurut aku cocok banget juga Buat kayak spa di rumah gitu loh Jadi kalian bisa pake Sabun ini dulu Ya kan Nanti kita scrub Terus baru pake body lotionnya Biasanya itu langsung Keliatannya sangat-sangat cerah Serius gue gak bongong Bisa ya Kita coba ya Ini kita pake body washnya dulu Ini yang tadi Pomegranate kan Nah ini setelah pake Pomegranate Ya kan Kita pake sabun ini Dan sabun ini Juga tiga-tiganya Semua variannya Telah diuproof oleh Bepong Tapi Oke tapi Ini aku akan mention it Di setiap varian produk ini Itu memiliki kambungan SLSnya Nah aku tau kalau misalnya Dari beberapa kalian yang Sensitive Dengan sulfat Menurut aku ini bukan produk yang cocok buat kalian Tapi Kalau misalnya kalian kayak merasa Oh ya gak apa-apa Selama ini juga semua penerah sabun gue Ada sulfatnya Dan itu It's fine Setelah menggunakan Body shower yang tiga varian tadi Aku biasanya pilih salah satu ya Kan favorit aku yang pomegranate Nah biasanya langsung ya Kalau mau sepan di rumah juga aku Itu akan lanjut dengan yang Body scrubnya Ini aku juga sering banget pake Kalau lagi nganggur di rumah Jadi seminggu aku dua sampai tiga kali pake Dan ini tuh salah satu body scrub Ini beneran ya Ini review terjujur dari gue Ini adalah salah satu body scrub Merk lokal terenak yang pernah gue pake Kenapa gue bilang terenak? Karena menurut aku Teksturnya sangat-sangat Mengangkat kulit-kulit mati gue Tanpa harming my skin Aku jujur udah punya ini di rumah ya Ini masih seal Karena aku juga baru buka box ini Sealnya sebagus itu Dulu sih gak ada tulisan scarlet-skarletnya ya Sekarang malah lebih bagus Tulisan scarlet-skarlet-skarlet gitu Kayak show gitu dia Dan ini seal aman Ini yang wanginya romansa ya Wanginya seperti body lotion yang varian dia yang lama Kita langsung buka Kalau misalnya aku merasa Kalau body lotion-body lotion yang lain Yang punya lokal tuh kayak terlalu tepung banget gitu loh Kalau yang ini tuh enggak Jadi aku tuh makanya aku suka banget sama yang ini Dan kayak apa ya Kayak langsung mencerahkan kulit gue sih memang Nah ini nih Variannya kayak gini Body scrub-nya Yadeh Putih gitu Tapi gak putih ya Tenang aja Kalau dipake Liat ya Aku sukanya karena beach-nya tuh gak kasar banget Jadi kalau beberapa Kalau punyaan orang luar tuh Kalau biasa aku liat tuh Beach-nya kayak terlalu gede-gede gitu Jadi kayak kasar sampe sakit Dan beberapa Kalau yang lokal lain Beach-nya terlalu halus Jadi kayak gak ngangkat gitu Nah kalau yang ini tuh Beach-nya pas menurut aku Jadi kayak semua Rasanya kera-kera di badan gue Semua terangkat dengan sempurna gitu Kalau pake ini Dan wanginya wangi romansa Seperti yang Varian body lotion dia yang lama Dan harganya pun juga 75 ribu doang Jadi kayaknya Semua variannya Scarlet ini cuma 75 ribu saja deh Tuh Mencerahkan Ini baru pake scrub aja Tadi aku udah sabunin ya Sabunin Terus pake scrub Selanjutnya Setelah pake body scrub itu Kita lanjutkan pake yang tadi Review body lotion gue Gue mau pake yang bakarat Karena berasa bawa bakarat Nah biasanya Kalau lagi di rumah aja Ya gini aja guys Perawatannya Jadi kayak Pake sabun Terus pake body scrub Seminggu dua kali aja ya Body scrubnya Lalu pake body lotion Dan kalau kalian Mau beli yang bundle Satu box yang ini Harganya itu 300 ribu Dapet 5 varian Yaitu Satu body scrub Dua body wash Dua body lotion Tuh Beda banget kan Ini kayak Kusem Ini kayak Cerah Gila banget kan Produknya Jadi dengan 300 ribu aja Kalian juga bisa Merawat diri di rumah aja Tanpa gak usah pergi Ke tempat-tempat yang lain Secara kita juga lagi Masa-masa seperti ini Jadi kalau kalian Mau merawat diri Kalian bisa menggunakan Seluruh varian Dari Scarlet ini Dan harganya Kalau emang kalian gak mau beli Satu box 300 ribu Harganya per produknya Hanya 75 ribu saja Jangan beli yang palsu ya guys Asik Jadi guys That's it My review for today Karena memang varian dia Yang body tuh kayaknya Ini aja Dan tenang Seperti yang aku bilang Produknya Scarlet itu Semuanya telah Bepom approve Lalu juga Kalau mencerahkannya Dari mana Mereka ada kandungan Again mereka kandungan Glutationnya Dan vitamin E nya Yang itu yang membantu Untuk mencerahkan Dan itu Udah di approve oleh Bepom Jadi aman Gak usah stress Gak usah takut Untuk mencoba gitu Maksud aku Jadi guys Ini selain Bepom approve Aku juga telah menggunakan Di berbulan-bulan juga Dan aku tuh Menggunakannya setiap hari ya Kecuali yang body scrub tadi Yang romansa Yang bulat itu Karena kalau yang ini Memang bolehnya tuh Seminggu kayaknya 2 atau 3 kali doang Boleh sih Kalau kalian mau nge scrub Setiap hari Tapi kayaknya gak perlu juga ya Kalau memang penggunaan Secara umumnya Body scrub tuh Seminggu 2 kali aja Tapi kalau kayak body wash nya Body lotion nya Kalian boleh menggunakan tuh Setiap hari Pagi dan sore Pagi sore malem Kalau kalian mandi berapa kali Aku gak tau Selama corona ini Terserah kalian Dan so far Di aku tuh aman banget Dan sejujurnya Memang aku pakai ini Setiap hari So you don't have to worry about it Okay Thank you so much for watching you guys And I'll see you guys In my next video Bye bye